Bagi para PMI, khususnya ini yang di perumahan, barangkali mungkin nggak bisa keluar, langsung saja hubungi nomor keberapa? Oh, selesai. Balik lagi di Nyak News Official ya. Jadi, saat ini saya ada di supermarket Indonesia, yang mana namanya Toko Karisma. Ini masih tergolong baru, cabangnya yang tadinya DXC 14. Pokoknya, masuk dulu, lihat dulu ya. Di sini mas, tergolong publik ya. Sini kamera, men. Jaga jarak. Di sini tergolong publik. Ini. Ada beberapa atau berbagai macam produk Indonesia yang dijual di Karisma. Ada kerupuk. Iya. Pokoknya, berbagai macam kerupuk. Sini lagi. Yang jelas. Saya sudah beberapa kali mereview toko Indonesia. Ya, isinya ya seperti ini bagi teman-teman yang ada di Saudariba pasti tahu ya. Sini, ada ranggina juga ini. Ya, lanjut lagi di sini. Ini ada belas berat pandan wangi, ada beberapa macam salur di sini. Ada tempe, eh bukan tempe, ada kangkung, sawi, bumbu pecel, bumbu sate. Ya, ini ada tamu di sini. Tempe kan di sana. Masih ke sana ya. Tempe. Ya, ini ada tempe itu. Ini tempe ini. Ini tempenya ini. Dan nanti saya mau berbincang-bincang dengan salah satu pengelola toko Karisma ini. Yang mana dia adalah Bapak Mustaqim. Ya, langsung saja menuju ke tempat customer-nya. Bapak Mustaqim. Ya. Ini ada beberapa korengan-korengan di sini. Pokoknya kumplit banget di sini. Ini alamatnya di araian. Bumbu-bumbu pun banyak. Nih ya. Seperti itu. Ya. Selamat siang, Pak Mustaqim. Terima kasihan. Gimana kabar, saya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Padahal, ini mana kabar-kabar? Aduh. Kenapa saya ke sini, nanti ke situ? Saya sudah bersama Bapak Mustaqim ini selaku pengelola atau pemilik toko Karisma ya, Pak ya? Ya, betul. Ini sudah berapa lama, Pak? Buka. Ini baru sebulan. Oh, sebulan? Cuma cabang yang baru. Barang cabang yang baru ya? Ya. Kalau yang lama masih di Al-Rawabi. Oh, di Al-Rawabi. Ini di? Al-Rayyan. Al-Rayyan. Ya. Oh, iya. Ini ngomong-ngomong ini? Iya. Katanya, kalau mau pesan order, bisa dikirim. Bisa dikirim langsung. Maksudnya, ke seluruh kota Riyad atau memang hanya milik yang bisa dicampur? Belayang-layang. Semua milik yang ngirian? Belayang-layang. Artinya, ke seluruh kota Riyad lah ya? Iya, seluruh kota Riyad. Jadi, teman-teman, ini bagi para PMI, khususnya ini yang diperumahan, barangkali mungkin nggak bisa keluar, langsung saja hubungi nomor keberapa? 055-055-7272-7272-877. 877. Bapak Mustakim, ya. Langsung di depan pintu terkirim. Iya, ini bagi teman-teman ini yang mungkin nggak boleh keluar sama majikanya, ya. Iya. Mungkin mau melepas kangen dengan kuliner Indonesia, seperti ada tempe, tahu, pokoknya macam-macam produk Indonesia, bahkan domestik pun banyak nih. Kosmetik. Dari Indonesia. Silahkan tinggal hubungi nomor yang barusan disebutkan oleh Pak Mustakim. Kurang impor dari Indo, ada daun singkong, ada daun pandan, juga ada belinjo, terus ada buah-buah juga, salat, ada pengkuang, manggis. Oh, jadi ini sayur yang khas Indonesia dan buah pun ada publik di sini, ya. Seperti itu, pokoknya, segera hadir ke sini. Buruan, silahkan. Ini, mas Allah nih, ini cukup luas juga. Tempatnya ya. Iya, tidak lupa ini ada tahu semedang. Ini, tahu semedang nih, mantap ini. Nah, jadi tadi bisa lah ya di Leberi Odo ya. Bisa, bisa. Ini, sekali lagi, buruan berkunjung. Ini masih kekurangan baru. Ini, exit-nya exit berapa ini? Exit 13. Exit 13 bisa, exit 14 bisa. Mungkin di Google Maps sudah. Ada, sudah bergantung. Barangkali bingung, ketika ada di Google Maps, toko Arisma, yang ada di Arayan, langsung luar, muncul. Seperti itu. Kayaknya cukup sekian, Pak. Mudah-mudahan, Nafim Laris, Nafim Berkah, Nafim Barokah, sukses selalu. Terima kasih doanya, mas. Sama-sama, sukses bareng-bareng. Subscribe, terima kasih, mas. Oh iya, jangan lupa di-substract, aku sevisial. Siap, aku subscribe, nanti sebar-lepaskan. Nafim Berkah, Nafim Barokah, sukses selalu. Sekarang juga, Abang Mulial Kanal. Nah, ini, ini, vlogger paling fenomenal. Siapa namanya? Abang Mulial. Abang Mulio, ya. Ya, jadi cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.